PEMBICARA 1 Petugas BNNP Jambi, gerbek kampung Pulau Pandan dan Danau Sipin di kota Jambi. Sejumlah pengendara motor pun berusaha kabur menghindari rajia petugas. Dalam menggedahan, petugas temukan senjata tajam yang dibawa salah seorang pria. Selain senjata tajam, pria tersebut juga mengaku baru saja mengkonsumsi narkoba yang dibeli dari pengedar di kampung Pandan. Satu persatu, kendaraan yang melintas tak lepas dari pemeriksaan petugas. Selanjutnya, petugas juga periksa sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat judi dan peredaran narkoba. Namun petugas tak menemukan barang bukti narkoba. Ada mengamankan tiga orang, kita dulu, yang menggunakan narkoba. Dan tiga orang, zaman kan tadi ada barang bukti yang ditemukan. Dan untuk barang bukti, belum kita temukan. Cuma dari pengakuan ketiga orang tersebut, ya ada mengatakan penyalahgunaan. Tiga orang pengguna narkoba selanjutnya dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk pemeriksaan lanjutan. Dari kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus, melaporkan. Lima remaja yang tengah berkumpul di kawasan jalan Metro Tanjung Bunga diperiksa oleh tim Raimas Polestabes Makassar yang tengah melakukan patroli wilayah. Dari pengledahan, petugas mendapati salah satu remaja menyimpan 74 paket narkoba jenis tembakau gorila siap edar di dalam sebuah tas. Selain itu, uang jutaan rupiah hasil transaksi tembakau gorila juga turut disita. Kelima remaja merupakan pelajar di salah satu SMA di kota Makassar dan kabupaten Jeneponto. Mereka mengaku membeli barang haram ini dari media sosial dan menjualnya lagi ke sesama remaja dan pelajar sejak sebulan terakhir. Pada saat kami keledah, kami mengamankan barang bukti sebanyak 71 paket kecil, 2 paket sedang, dan 1 paket besar. Ada pun uang yang kami amankan dari hasil penjualan tersebut sebesar 1.296.000 rupiah. Statusnya mereka ini apa? Statusnya? Status mereka saat ini pelajar. Guna kepentingan penyelidikan, kelima remaja beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Pores Tabes Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.